Saya tidak tahu menau mengenai hal tersebut. Bentuknya aja saya nggak tahu, lihat gimana. Saya tidak tahu menau mengenai hal tersebut. Jadi, apa yang disampaikan ini harus perlu diluruskan. Olivia Natania akhirnya keluar dari persembunyiannya. Usai pemberitaan santer yang menyebutnya telah melakukan penipuan dan perekrutan terhadap 225 orang calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Berbekal beberapa bukti, mulai dari bukti transfer hingga rekening koran serta berbagai bukti lainnya, wanita yang kerap disapa OI ini memberanikan diri menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan padanya. Saya jelaskan di sini betul, saya menerima 25 juta untuk les per orang ya. Betul, tetapi 225 orang ini siapa yang merekrut? Kan begitu. OI mengaku tak pernah menjanjikan apapun kepada para peserta CPNS. Apa yang disampaikan pihak lawan tak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Seumur hidup pun saya mungkin tidak bisa memaafkan diri saya ya karena adanya ini. Hal yang saya niatnya mau bantu jadi seperti ini gitu. Mencuatnya kasus ini tentu membuat OI terpukul dan depresi. Terlebih hampir seluruh keluarganya, mulai dari anak, suami, hingga sang ibu yang merupakan publik figur, ikut terseret dan dikejar-kejar korban OI. Setelah saya ada kasus ini, saya drop, mbak. Saya kan tidak tahu kalau bakal sampai sejauh ini gitu loh. Ketika dilaporkan ya saya diem dulu, saya nggak bisa mikir. Mengaku terluka dan sakit hati atas berbagai tudingan yang dilontarkan kepada dirinya, OI berencana melaporkan balik berbagai pihak yang telah menghancurkan nama baiknya dan mengusik ketenangan hidup keluarganya. Jadi saya rasa kalaupun memang pengen diteruskan ya sudah. Saya siap untuk meneruskan ini, bukan karena apa-apa, bukan berarti saya tidak memediasi, tapi sudah terganggu semua-semuanya. Wah-wah, alih-alih mengucapkan permintaan maaf, ternyata kemunculan OI justru untuk mengibarkan bendera perang pada pihak lawan. Tentunya kepolisian dan pengadilan yang terhormat yang mampu membongkar dan mengungkap kebenaran dari misteri perekrutan 225 CPNS yang meraup 9,7 miliar rupiah. Kisahnya masih akan panjang.